Pembersa sejak sepekan terakhir, warganet Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dihebohkan sosok gadis cantik penjual warung kopi. Gadis berusia 18 tahun tersebut rela berjualan demi membantu perekonomian keluarganya. Sejak videonya viral di media sosial, kini warung kopinya selalu ramai pembeli. Warung kopi sederhana yang terletak di dusun jajar desa Sukosewu, kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro inilah yang viral di media sosial. Warung sederhana tersebut kini ramai pengunjung sejak adanya sosok gadis celita bernama Laila Tuzuryah atau Laila. Bahkan sejak viralnya video penjual kopi cantik, warungnya kini tak pernah sepi. Dalam sehari ratusan pengunjung yang didominasi laki-laki, bisa bergantian mampir untuk mencicipi kopi buatan Laila. Sejak lulus dari SMK Negeri 1 Bojonegoro, Laila memutuskan lebih memilih membantu ibunya berjualan kopi demi membantu perekonomian keluarganya. Kemahiran membuat kopi yang enak didapatinya dari pengalaman bekerja di kafe selama tiga bulan. Tak heran banyak pelagang dari luar Kabupaten Bojonegoro yang penasaran dengan rasa kopi enak buatan Laila. Pertama untuk membantu perekonomian, dulu juga pernah terjadi kafe dua bulan, terus resign, terus ikut ibu, satu bulan lagi kerja ke kafe lagi, resign, terus sampai sekarang ikut ibu. Gak malu mbak ya perjualan kopi di sini? Gak, gak malu kan helel, sudah gak merupakan orang lain, ngapain harus malu, kalau kini sih gak makan mas. Dengan membantu perjualan kopi di warung milik ibunya, kini perekonomian keluarga makin meningkat. Pendapatan dari warung kopi milik ibunya ini mengalami kenaikan omset hingga ratusan ribu rupiah setiap harinya. Selain membantu ekonomi, bekerja di warung kopi milik ibunya membuat dirinya merasa lebih tenang dan nyaman. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, Ainews, melaporkan.